kalau kalian punya budget 12 juta untuk beli sebuah laptop itu bisa mendapatkan laptop gaming sekarang dengan VGA GTX series terus processor menggunakan Intel ataupun risinya high performance series tapi kalau kalian mau beli laptop seri consumer yang modelnya tipis kayak gini kayaknya kita butuh suatu alasan biar nanti kalau sudah beli gak menyesal di kemudian hari hai kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sama sekali lagi sambung di karisma channel tentunya kali ini kita akan membahas sebuah laptop dari merk Lenovo yang tampilannya sangat sederhana simple tapi nyatanya jeruan laptop ini sangat bisa diandalkan bro ini adalah laptop yang tipenya seri Lenovo V14 G2 ITL KLED yang harganya dibantul di angka 12.499.000 rupiah ini laptop keistimewaannya adalah spek yang udah ditanamkan sama laptop ini sama porsi upgrade-nya jadi laptop ini sudah menggunakan processor Intel E7 yang 1165G7 RAM 8GB yang bisa kita upgrade hingga 16GB terus juga VGA dari seri Nvidia MX350 2GB plus penyimpanan NVMe di kapasitas 512GB dan tentunya bisa dual storage bro karena produk ini memiliki slot syata kosong terus sebagai pelengkap produk ini juga dikasih Windows 11 sama Office 2021 nah jadi gini bro mungkin kalau kita lihat speknya ini tidak terlalu wow untuk dibahas tapi kalau kita melihat tolak ukur kebutuhan dan juga kita bandingkan sama laptop yang setara di harga seperti ini kayaknya itu adalah poin dari laptop yang akan kita bahas ini nah disini gini kan kalau kita melihat harga 12 juta sampai 13 juta laptop ini sebenarnya musuhnya akan sangat banyak di semua merek termasuk merek Lenovo sendiri nah kalau menurut saya kalau kita berbicara seperforman lebih akan menguntungkan buat kawan-kawan kalau membeli laptop gaming bro ya alasnya jelas karena kita butuh performa gaming yang lebih nyaman di harga sekian contohnya kalau saya membahas merek Lenovo sendiri dia memiliki seri Ideapad Gaming 3 yang harganya juga kompetitif mulai 10 hingga 13 juta kita bisa mendapatkan performa processor high performance series hingga VGA RTX 3050 terus di merek HP kita akan menemukan di seri Pavilion Gaming di seri MSI kita akan menemukan di seri GF63 di seri Asus kita akan kedapatan seri-seri TUF kalau ROG masih belum dapat harga sekian bro terus juga kalau kita melihat di seri merek yang lain contohnya apa yang belum? Acer itu dia ada di seri Nitro jadi tol akurnya akan sedikit enak-enak gak enak kalau menurut saya kalau kita butuh performa mending kalian beli laptop gaming tapi kalau kalian ingin membeli laptop yang bisa buat gaming tapi gak liatkan gaming yang penting kayak gini bro ini bisa buat jadi kamuflas sekalian oh saya kepingin dari laptop yang tampilannya gak kelihatan gaming padahal performa di dalamnya sudah nyaman untuk bermain game kadang orang juga banyak di situasi kalau jual beli laptop itu biasanya anaknya pengen laptop gaming tapi orang tuanya tidak mengizinkan untuk membeli laptop itu karena ada MBL gamingnya karena mencet orang tua kalau mau membeli laptop buat anaknya kalau ada tulisan gaming pasti mikirnya laptop itu akan dibuat untuk nge-game saja dan tidak dikunah untuk belajar ini bisa jadi salah satu alternatif kalian yang bagus bro terus kalau kita membandingkan produk ini dengan merek yang lain contohnya ada di Acer sama Asus yang sama-sama menggunakan seri MX350 harga laptop ini masih termasuk murah karena kompetitornya itu masih di harga 13 juta lebih jadi kalau saya bisa bilang disini adalah dari segi harga laptop ini cukup kompetitif tapi kalau ngomongin dari segi performance ya mendingan kita beli laptop gaming cuman kalau kita melihat dari efektivitas penggunaan ini akan beda cerita lagi bro ada segmen-segmennya karena semua laptop itu sebenarnya dibuat untuk menunjang kebutuhan kalian biar lebih mudah misalkan kalian kebutuhannya kantoran enak mobilitas yang tinggi untuk membawa laptop gaming kan pasti gak enak bro karena bobotnya di atas 2,2 kg itu pun belum termasuk chargernya nah sementara kalau kalian bawa laptop kayak gini ya paling laptop setipis ini ukurannya 14 inch bobotnya 1,5 kg ditambahin charger yang gak sampai 1 kg jadi kalau masuk ke dalam tas kalian dan dibawa kemana-mana ini akan lebih nyaman bro daripada kalian harus membawa laptop gaming yang bobotnya lebih berat selain laptop ini termasuk enteng dia juga tergolong tipis bro cuman kalau teman-teman menilai dari segi tampilan kayaknya varian produk ini bukan termasuk salah satu laptop dengan tampilan cukup mewah saran saya mending kalian beli di varian dihapet 3 ataupun dihapet 5 kalau mau cari Lenovo dengan tampilan lux yang premium karena di varian tadi memiliki beberapa tampilan warna serta tampilannya glossy sementara di varian V14 ini kan dia memiliki bahan memang sama bro untuk materinya berupa plastik ABS bobotnya juga sama di angka 1,5 kg cuman bedanya ini varian warnanya cuma satu yaitu hitam serta bertekstur tapi kalau kita mulai secara fungsional sepertinya dengan adanya tekstur kayak gini kalau kita gunakan di atas 2 atau 3 tahun ini laptop akan lebih awet karena gak akan tampilannya itu kusam secara casing maupun pas kita gunakan di bagian armrestnya disini karena kalau kita menggunakan laptop yang tampilannya glossy itu akan lebih gampang tergores ini sepengalaman saya aja cuman kalau kita melihat dari segi kelebihan memang si Lenovo ini benar-benar segmented pas dia membuat produk contohnya di varian Lenovo V14 ini dia lebih mengutamakan harga yang kompetitif spek tinggi jalan full upgrade dengan konektivitas yang cukup lengkap ini yang gak akan kalian dapatkan ketika temen-temen beli di varian di HP series contohnya adalah colokan LAN ataupun RJ45 meskipun laptop ini termasuk tipis dia masih dilengkapi dengan colokan RJ45 sehingga kalau kalian kerja dengan menurutkan varian produk ini akan lebih nyaman bro tinggal colok kiri kanan semua konektivitasnya udah lengkap semua dan yang pasti juga udah include untuk wifi serta bluetooth juga eh tapi kalau kita ngomongin soal layar di varian produk ini juga termasuk ada sesuatu yang dikurangin bro karena menurut saya kalau dibandingkan dengan varian saudaranya di seri di HP series produk ini hanya menggunakan panel TN cuman alhamdulillahnya produk ini kecerahannya cukup bagus di angka 250 nits sehingga kalau kita gunakan di berbagai view angel masih akan terasa jelas gak kayak kelihatan kalau laptop ini panel layarnya TN ini lumayan sekali bro belum bisa ya tapi kalau kita melihat dari segi ukurannya lain adalah keyboardnya meskipun kita beli di harga 12 juta produk ini masih belum dikasih backlight itu mungkin bisa jenetif buat kalian pas mau beli produk ini cuman kalau kita melihat dari segi performa saya gak bisa bilang laptop ini bisa dianggap segelah mata karena dengan varian processor itu juram 8GB dan juga penyimpanan yang speednya kenceng ini laptop pas kita gunakan untuk tes band smart tes gaming dan juga untuk tes gig band ini benar-benar terasa sangat smooth sekali harga 12 jutaan dengan VGA NVIDIA MX350 series terus juga varian produk ini kalau kita lihat dari segi performa baterai dia termasuk air bro baterainya memang kecil di angka 38Wh namun kalau kita lihat secara daya tahannya ini masih bisa bertahan di angka 5 hingga 6 jam termasuk awet dengan ukuran laptop yang baterainya cukup kecil di angka 38Wh tadi bro jadi kesimpulannya kita akan kembali ke poin pertama bahwa kalau mau cari laptop dibaca 12 juta mendingan beli laptop konsumer seperti ini atau mending beli laptop gaming nah disana ada beberapa tolak ukur yang mungkin saya bisa kayak gini kalau kalian menggunakan laptop gaming itu kelebihannya adalah performanya benar-benar lebih bagus lebih kenceng tapi juga ada kurangannya dia akan berat untuk dibawa kemana-mana dan juga baterainya boros sementara kalau kalian beli laptop konsumer seperti ini pastinya akan lebih enteng terus juga beli konektivitas yang sama lengkapnya dengan seri gaming dan juga laptop ini akan lebih dayatan baterainya yang lebih awet tapi yang jelas kalau kita bandingkan sama merek yang lain di seri sama-sama konsumer ini laptop masih tergolong paling murah di harga 12 jutaan memang kekurangan dari laptop ini adalah tampilan yang terlihat jedana tapi kalau kalian tidak ada masalah dengan tampilan seperti ini tapi lebih mengutamakan fungsi dan juga kelengkapan dari laptop ini itu akan jadi suatu hal yang cukup menarik untuk bisa kalian manfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari ya sudah mungkin saja informasinya saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos semoga bermanfaat kawan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati